Terima kasih Mas Bastian, mungkin saya ini ya, banyak pertanyaan sebenarnya dari apa yang saya baca, terutama ketika membaca buku dari Romo Huygen, banyak hal yang saya rasa perlu dijelaskan. Mungkin saya di sini sedikit berbagi apa yang mungkin saya pahami, dan banyak hal yang mungkin bisa saya ceritakan dan bisa kita diskusikan nantinya. Pada awalnya saya merasa ketika diberi tugas untuk membahas patraw dalam benar saya, oke lah, kita hanya membahas patraw, satu patraw yang ada di Jakarta sekarang, itu ada tiga baris, cuma ada tulisan D-S-P-O-R, diatasnya ada salib, diatasnya ada lambang bola dunia, kemudian ada baris berikutnya, mungkin ada S-F-R-R-A, dan bawahnya lagi D-M-O, bawahnya lagi agak-agak samar, yaitu lambang salib, mungkin itu saja. Saya berpikir itu hal yang sederhanalah, mungkin kalau kita membaca buku dari Romo Huygen, The earliest product of guest sources, Jakarta History, mungkin semua urusan sudah kelar. Tapi kenyataannya ketika saya baca buku dari Romo Huygen, yang terjadi adalah beliau hanya menyampaikan apa kepanjangan dari D-S-P-O-R, S-F-R-A, dan apa artinya. Tetapi belum menjelaskan apa sebenarnya maksud dari singkatan-singkatan ini, atau akronim-akronim ini. Tetapi Romo Huygen tidak menyebut ini sebagai akronim atau abreviasi, tetapi Romo Huygen menyebut singkatan ini beserta dengan lambangnya, itu sebagai kesatuan yang disebut sebagai Gramalog, kalau bahasa Portugisnya Gramaloga Portugisa. Jadi itu yang saya belum tahu apa padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Jika kita sedikit mengkaji dari misalnya tulisan dari Yot Santus Alves, ini saya coba memahami, tapi mungkin ada beberapa hal yang saya tidak paham, karena papernya berbahasa Prankis, The Script Song to Padrao Portugais, The Panteng, yang diterbitkan di majalah Archipel. Beliau ternyata juga stali tiga uang dengan penjelasan dari Romo Huygen, yang hanya menjelaskan mengenai apa kepanjangan dari Gramalog, yang ada di Padrao, Sunda Kelapa. Kalau kita pahami lebih lanjut, ternyata paper dari Yot Santus Alves ini lebih memperjelas apa sebenarnya maksud dari kedatangan Portugis di Jawa pada khususnya, dan juga Nusantara pada umumnya. Paper yang lain yang menurut saya menarik untuk mengkaji Padrao Sunda Kelapa itu tentu saja salah satu tulisan dari sejarawan Perancis ke Laut Silut yang menjelaskan tentang masalah konteks sejarah dari Padrao itu, yaitu perjanjian dan masalah perjanjian antara Portugis dan juga Sunda tahun 1522. Tetapi nampaknya yang saya baca itu beliau lebih cenderung untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya Padrao itu didirikan di mana. Jadi lebih mengarah pada lokasi di mana Padrao itu ditempatkan. Apakah di pasar ikan sekarang atau di tempat yang lain. Dan menurut saya masalah lokasi di mana Padrao Sunda Kelapa itu sudah diteliti oleh tim peneliti FIPUI pada tahun 2019 yang saya baca dengan teknik overlay. Saya juga tidak terlalu memahami bagaimana tekniknya, tetapi inti atau hasil riset dari tim ini mengungkapkan bahwa Padrao itu ditemukan di Jakarta Utara, kalau tidak salah di Pinang Sia. Serta paper yang lain dari Louis Herbert Thomas dan juga Bunina Lupis menjelaskan seperti apa konteks sejarah pada awal abad 16. Pada satu sisi ada semacam aliansi antara Sunda dan juga Portugis di Malaka. Pada sisi lain ada ekspansi dari demak itu sendiri. Oleh karena itu, bakal dari pengetahuan yang sedikit saya baca itu, saya berusaha untuk memahami kembali sebenarnya apa itu Padrao. Seperti apa tipologi dan konteks sejarah dari Padrao Sunda Kelapa itu sendiri. Kalau misalnya saya, mungkin banyak pertanyaan pada Bunini juga kemarin, apa itu Padrao? Jadi, ukiu Padrao. Jadi, sebagian besar orang Portugis pasti menjelaskan bahwa Padrao itu Padrao e Monumento Descobrimentu Portugis, Inggrisboa. Artinya itu menunjuk pada Padrao e Monumento Descobrimentus yang ada di Lisabon, Sekalang. Yang terletak di sebelah utara dari KAPRI Lisabon saat ini. Jadi, seperti yang dapat Bapak Ibu lihat di gambar sebelah kiri bawah, itu ada semacam storyboard dari monumen yang disebut sebagai Padrao e Monumento Descobrimentus. Itu seperti kita melihat siapa sebenarnya aktor-aktor di balik kegemilangan penjelajahan samudera Portugis pada abad ke-15 dan juga ke-16. Kita tentu tahu ada yang namanya Infante Domenic yang kita kenal dalam buku-buku sejarah di Indonesia sebagai Hendrini Navigator. Kita tahu ada Vasko Dagama, Peter Alvarez Kapra, Bernal de Magelais atau Ferdinand Magelan yang terkenal mengelilingi dunia itu. Tetapi dalam konteks siapa yang mendirikan Padrao, ternyata kalau kita telisik kembali, ada satu storyboard di mana ada dua orang yang sedang memegang Padrao atau yang berbentuk pilar atau monumen. Yaitu ada di nomor 11 dan juga nomor 12. Nomor 11 itu adalah Bartolomeu Dias. Seperti tadi jelaskan oleh Pak Lili, Pak Lili tadi sudah menjelaskan bahwa Bartolomeu Dias adalah salah satu orang yang kemudian melanjutkan perjalanan, yang menemukan Tanjung Harapan yang kemudian dilanjutkan oleh Vasko Dagama hingga menemukan India. Dan dia bukan orang pertama yang membawa Padrao dan meletakkan di Afrika Selatan atau Tanjung Harapan. Tetapi sebelum Bartolomeu Dias, ternyata juga ada salah satu nama ada di nomor 12, yaitu Diukukkau. Diukukkau itu sejauh yang saya cari di Mbah Gogel, itu sampai sekarang masih terdapat dua Padrao yang ori dan juga dua repika yang tersimpan di Museo Sociedad God Geografia di Lisabon. Yang saya tampilkan di sini ada Padrao Dukabu Seracrus dan juga Padrao Santo Agus Tinyu. Jadi berbekal pada apa yang saya baca itu mungkin kita dapat sedikit untuk mendeskripsikan bahwa Padrao adalah batu yang didirikan Portugis di tanah yang mereka temukan atau miliki. Tetapi jika kita melihat dari ciri-ciri Padrao itu sendiri, tentu saja Padrao itu berbentuk pilar dari batu kapur dengan lambang Portugal. Terdapat sebuah prasasi juga ternyata yang menyatakan kapan dan oleh siapa Padrao itu didirikan. Di bagian atasnya biasanya terdapat salib untuk menandakan ke daftaran Portugis dan juga Katolik. Mungkin harus dikirponoh dari Padrao, yaitu salah satunya Padrao Dukabu Seracrus yang terdapat di Namibia, sama seperti pura yang dari Pak Lili tadi, prasasti yang disematkan dalam Padrao itu ternyata ada yang bertuliskan bahasa Latin, ini yang mungkin saya skip karena saya juga, mungkin saya hanya bisa menuliskan transkripsinya, tapi saya tidak terlalu paham seperti apa artinya. tetapi beruntung di Padrao itu bukan hanya ada tulisan Latin, tetapi ada juga tulisan Portugis yang mungkin saya sedikit bisa memahaminya. sama seperti Bapak Lili tadi, ternyata prasasti Portugis sendiri juga menggunakan angka Romawi ini berarti 6.685 tahun setelah penciptaan dunia, kriasa daumundo atau penciptaan dunia, dan 1485 tahun Masehi, yang artinya Padrao itu didirikan di Namibia pada tahun 1485 ketika Dong Joao de Portugal, Raja John atau Raja Joao de Segundo, yang kedua itu berkuasa di Portugal. Dia mengirim untuk menemukan tanah ini, untuk meletakkan Padrao, yang seperti kita tahu bersama, itu oleh Diogo Kau, pelayan dari Raja. Jadi dia menugaskan kapten kapal pada waktu itu oleh seseorang yang bernama Diogo Kau. Padrao ini kiranya juga sama, jika kita bisa melihat tulisan dari Padrao Santo Agustino yang didirikan di Anggola, kira-kira mirip-mirip. Jadi dimulai dari penciptaan dunia yang sudah berumur 6.681, dan juga berarti sama dengan tahun Masehi 1482. Dan didirikan pada masa Raja yang sangat berkuasa, Koduros Pesipe, El Rey Dong Joao de Segundo de Portugal, yang mengirim untuk menemukan tanah, untuk meletakkan Padrao, yaitu adalah Diogo Kau, pelayan dari Raja. Tapi deskripsi atau kiri atau karakter mengenai Padrao, yang seperti yang kita tahu secara umum, ternyata berbeda ketika kita itu membaca atau menelisik kembali Padrao yang kita temukan di Sunda Kelapa. Atau yang kita kenal sekarang sebagai Padrao Sunda Kelapa. Atau mungkin ini apa yang disebut oleh Jan Romen dalam bukunya Air-Aeropas sebagai suatu hal yang menyimpang dari pola umum. Jadi Padrao Sunda Kelapa itu tidak berbentuk pilar, jadi hanya sepanjang bongkahan batu seperti itu yang berbentuk balok dan tidak terbuat dari batu kapur tapi dari batu andesit memang masih terdapat simbol salib tapi sangat kecil kalau Bapak Ibu perhatikan sejenak di atas D-nya itu ada semacam rangkaian-langkaian kecil itu adalah simbol salib menurut Romo Huygen dan juga Yod Santus Oves di paper yang tadi. Dan menariknya di Padrao Sunda Kelapa itu tidak ada lambang Portugal mungkin diganti dengan lambang bola dunia dan Padrao Sunda Kelapa itu ternyata tidak menguraikan kapan dan siapa yang mendirikan. Hanya ada Gramalog D-S-P-O-R atau O-S-P-O-R dan juga Esfera Domudo saja. Jadi hanya dua hal itu. Ini adalah kepanjangan dari Gramalog yang saya ambil dari Romo Huygen jadi menurut beliau D-S-P-O-R itu kepanjangan dari Du Signario de Portugal yang kita tahu bahwa Raja Portugal yang berkuasa mungkin ini saya salah bukan dong shuwa tapi betul Pak Lili tadi yaitu Raja Manuel atau dong Manuel dan baris berikutnya itu ada tulisan Esfera Domudo ini yang menjadi salah satu kegelisahan saya selama dua minggu ini saya mencari apa sebenarnya maksud dari Esfera Domudo atau bola dunia atau Romo Huygen seperti tadi Pak Lili menjelaskan Esfera Domudo yang berarti harapan dunia. Saya jujur menurut saya pribadi Romo Huygen itu hanya memberikan informasi apa kepanjangan dan apa artinya saja secara harafiah tetapi secara eksplisit beliau belum menjelaskan apa maksud dari Esfera Domudo untuk itu saya mencoba untuk memahami dalam konteks historis mungkin agak agar-agak lebih bisa untuk menjelaskan apa sebenarnya maksud dari Esfera Domudo itu sendiri. ketika kita membaca mungkin pronik Warta Dekatada Asia karya Diogo Kauto di sini Romo Huygen juga salah sepertinya ada misquotation atau salah menyebut pengarang karena Romo Huygen itu menyebut Warta Dekatada Asia itu adalah karya dari Shuaudebaros tapi sebagai pelanjut dari Diogo Shuaudebaros Warta Dekatada Asia itu dikarang oleh Diogo Kauto di sini tidak dijelaskan seperti apa Esfera Domudo itu sendiri karena di dalam kronik Dekatada Asia itu hanya dijelaskan Patrao dipasang sebagai tanda konfirmasi atas apa yang telah mereka sepakati jadi hanya semacam kesepakatan antara orang Sunda dan juga orang Portugis dan di mana Patrao itu diletakkan saja tanpa ada informasi mengenai apa maksud dari Gramalog Esfera Domundo itu tadi kalau kita perhatikan juga di dalam surat perjanjian antara orang Sunda dan Portugis ternyata ternyata tidak menemukan apa maksud dari Gramalog itu karena di dalam surat itu hanya menjelaskan di mana Patrao itu diletakkan dan nama tempat yaitu Kalapa tempat di mana Patrao itu didirikan oleh karena itu saya secara eksplisit menurut saya sumber sejarah baik itu kronik dan surat seperti yang tadi saya jelaskan itu belum menjelaskan maksud dari Gramalog Esfera Domundo saya mencoba untuk mencari alternatif saya cek di Biblioteka Portugisa atau semacam perpustakaan nasional secara online itu ada buku yang diterbitkan pada tahun 15-16 tetapi bukan buku sejarah tetapi semacam buku sains dan navigasi Portugis disitu ada salah satu buku berjudul Tractado Daspera Domundo yang artinya itu sang penulis lebih cenderung memahami Spera Domundo sebagai lingkup pengaruh atau sphere of influence sehingga kalau kita mencoba memahami Spera Domundo sebagai lingkup pengaruh maka kita akan melihat bagaimana sebenarnya Portugis itu ingin untuk menguasai Asia jadi ada proyek dibalik itu semua dan proyek itu yang kita pahami sekarang sebagai Estaduda India dimana mereka mencoba untuk membangun sebuah jejaring sebuah jaringan politik ekonomi budaya agar mereka bisa mengeruk sebanyak mungkin kekayaan dan dilingkan disangkot pautkan dengan Goa yang ada di India dan juga dengan di Lisabon di Portuga sayangnya ketika Portugis sendiri ingin menguasai Sunda sebelum mereka ingin menguasai Sunda ternyata mereka harus gigit jari karena pada waktu itu Sunda Kelapa atau Kelapa sendiri sudah direbut Demak dan juga Cirebon pada November 1526 jadi satu bulan sebelum utusan utama Portugis yaitu Francisco Desa datang pada Desember 1526 kalau tidak salah ini sedikit kronologi dari Padrao Sunda Kelapa mungkin kita dapat memahami kronologi itu dari geopolitik Jawa bagian barat itu sendiri sebenarnya dengan berdirinya demak adanya ekspansi demak dan penyebaran pengaruhnya yang begitu masih di Jawa pada awal 1816 serta kedatangan Portugis dan juga jatuhnya Malaka pada tahun 1511 itu membuat peta politik Nusantara atau bagian barat dari kepulauan Melayu itu menjadi berubah dan ini yang membuat Prabu Siliwangi mungkin atau Sri Baduga itu khawatir apabila demak itu semakin berkuasa dan kemudian menganeksasi Sunda oleh karena itu dia mengirimkan pangerannya puterannya yaitu pangeran Suruwe Sesa yang dalam khasanah kebustakaan Portugis dikenal sebagai Raja Samiau yang mungkin mereka gak bisa bilang Sang Hiang Suruwe Sesa tapi mereka mengungkapkan sebagai Samiau jadi pangeran Suruwe Sesa itu diminta untuk ke Melaka 1512 yang kemudian orang-orang Portugis sendiri juga mengirimkan dutanya ke Sunda mulai pada 1513 misalnya Suwau Lopes de Alvin itu diperintahkan ke Sunda serta kita tahu Suwau Lopes de Alvin tidak sendirian karena dia juga ditemani oleh salah satu penulis kronik yang saya kira sangat terkenal bagi pengkaji sejarah Jawa 14-16 yaitu Tom Pires sehingga dia bisa tahu seperti apa keadaan di Sunda di Banten di Demak dalam karyanya yaitu Sumah Oriental yang saya kira sudah diterbitkan di Indonesia selain itu ada juga duta Portugis di Malaka yang dikirimkan ke Sunda pada tahun 1518 1520 dan puncaknya pada tahun 1522 yaitu ketika Henrik Lem bertemu dengan Raja Samyau atau Pangeran Surui Sesa untuk membuat kesepakatan adanya kerjasama antara Sunda dan juga Portugis di satu sisi Portugis diperbolehkan untuk mendirikan benteng dan juga dipasok wadah oleh Sunda sebagai gantinya Sunda diberi perlindungan oleh Portugis karena pada waktu itu Demak semakin meluaskan pengaruhnya tetapi sebelum orang Portugis datang patahilah CS memimpin pasukan dan merebut Sunda Kelapa pada November 1526 dan Francisco Desa yang pada waktu itu ke Sunda tidak diperbolehkan mendarat tetapi dia kemudian mendarat di Banten dan di Sungai Cekede sebelum dia kembali ke Melaka ini sedikit peruasan dari kronologi ekspansi Demak ini diplomat antara Sunda dan saya rasa sudah menjelaskan tadi untuk perjanjian Sunda Kelapa sumbernya dapat kita peroleh dari surat perjanjian yang tersimpan di Arhivu Nasional Toril Tomu di Lisabon serta kronik yang saya rasa penting untuk pengkaji sejarah 16 masa Portugis yaitu Dekadada Asia ini sebenarnya ada 13 volume tetapi yang terkait dengan Sunda Sunda Kelapa dan juga Padrao Sunda Kelapa itu ada di volume 4 atau Kuarta untuk serangan Demak Cirebon ke Kelapa itu saya sama bacanya masih sama dari kronik Dekadada Asia untuk sumber lokal jujur saya tidak terlalu memahami sejarah Sunda tetapi saya cek di internet itu ada salah sumber lokal yang saya penting yaitu carita perwaka jarupan agari mungkin nanti saya bisa mengelaborasi lagi dengan membaca buku-buku dari Pak Ayah Troheidi karena saya lihat di Google Book itu hampir semua sejarah Sunda itu ditulis oleh Pak Ayah Troheidi dan untuk Francisco Desa dan dua patro lainnya ini saya agak misteri dan juga agak geris untuk mengetahui karena Roma Huygen dalam bukunya itu menjelaskan di Jawa itu sebenarnya tidak hanya satu padro tapi sebenarnya ada tiga jika satu padro itu tadi ditempatkan di Pinangsia dua padro lagi itu dari sumber sejarah yang dapat kita baca itu terletak di Banten dan juga di Muara Sungai Cikede tapi saya tidak tahu apakah sekarang dapat ditemukan atau tidak mungkin jika ada Bapak Ibu perwakilan dari BPJP Banten atau Jawa Barat mungkin bisa memberikan arahan dan informasi mungkin bisa menguat apa sebenarnya proyek Portugis itu di Sunda sebenarnya dari catatan sejarah sih yang kita peroleh sebenarnya ada enam sumber sejarah terkait dengan peletakan dua padro lainnya yaitu Livro de Marinyaria karya dari Shuao de Lisboa kemudian surat perjanjian Portugis Sunda yang tersimpan di Arkhipu Nasional Torel Tongo kemudian ada dekadat Asia dan ini mungkin yang lebih familiar bagi pengkaji sejarah di Indonesia yaitu buku karya dari Green South karya dari Fernando Mendes Pinto kemudian ada kronik Historia Dus Disco Grimentus Pelus Portugesis karya dari Fernando Lopez Kesenieda kemudian ada Lenda Seda India karya Kasparda Korea ini hampir keenam sumber sejarah ini menceritakan dimana Francisco Desa itu tetapkan dua padro lainnya tapi saya cek di Mbah Google itu saya belum menemukan dua padro itu temukan atau tidak karena yang saya tahu itu hanya satu padro tadi yaitu padro Sunda Kelapa sebagai penutup mungkin jika prasasti itu dipahami sebagai tulisan panjang di dalam batu serta inskripsi tulisan pendek di dalam batu mungkin padro Sunda Kelapa itu bukan prasasti padro tapi mungkin inskripsi dan ini sejalan dengan paper dari Yud Santos Oves tadi yang menyebut padro tapi dia salah menemukan dia salah menyebutkan tempat dimana padro disebut ditemukan jadi dia menjelaskan padro itu ditemukan di Banten padahal tidak di Banten tapi dia menyebut itu sebagai inskripsi padro dan bagi saya pribadi sumbangan kajian padro ini bagi penjelasan sejarah ekspansi Portugis terutama di Jawa dan juga di Nusantara itu memberikan petunjuk sebenarnya apa proyek besar Portugis di Asia itu sendiri yang mungkin selama ini saya tidak belum kepikiran dan menemukan dari sumber tekstual surat ataupun kronik jadi yang saya pahami jika melihat lingkup pengaruh berarti ada kemungkinan Portugis itu berupaya untuk membangun jaringan jaringan politik ekonomi dan juga budaya dimana mereka ingin meramu dunia baru dalam satu kredo yang mereka sebut sebagai Estaduda India mungkin itu dari saya terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum komar selamat menikmati